Mengantisipasi penyebaran virus corona petugas kelurahan dan polisi merazia sejumlah tempat hiburan. Masyarakat diimbau menghindari keramaian. Seperti inilah suasana saat sejumlah petugas dari Kelurahan Serdang Kemayoran merazia sejumlah geria pijat. Kegiatan ini tindak lanjut dari instruksi Gubernur DKI Jakarta dalam peningkatan kewaspadaan corona. Sebelum meninggalkan tempat ini silahkan bayar dulu. Yang merasa sudah makan silahkan bayar dulu. Tidak hanya di Jakarta, polisi di Surabaya juga mendatangi keramaian dan mengimbau agar warga pulang ke rumah. Selain tempat makan, petugas juga merazia tempat karaoke. Karena memang ini merupakan satu kebijaksanaan pimpinan dalam menegakkan kebijaksanaan pemerintah. Di mana pimpinan kami dalam alami Kapolri sudah mencanakan untuk melakukan pembawaan kepada para masyarakat yang berkelumun baik di tempat-tempat hiburan maupun kafe. Sesuai arahan pemerintah pusat dan daerah, imbauan menghindari keramaian akan terus digelar untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Tim Liputan Ainews melaporkan. Personal TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan kerumunan massa di seluruh wilayah tanah air demi menjaga keselamatan masyarakat agar tidak tertular virus corona. Hal itu tertuang dalam maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penanganan COVID-19. Oleh karena itulah, dalam maklumat tersebut, Bapak Kapolri menekankan yang pertama saya bacakan tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Yaitu, satu, pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, loka karya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Keempat, unjuk rasa, pawai, dan karnapal. Serta yang kelima, kegiatan lainnya yang menjadi berkumpulnya massa. Berkumpulnya massa. Ini titik tekannya. Kami, seluruh personil Polri, 465 ribu, seluruh Indonesia, dan ditambah dengan rekan-rekan TNI, dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi, bergerak tanpa henti. Untuk, menghimbau, membubarkan, bila diperlukan dengan tegas. Saya ulangi, membubarkan, bila diperlukan dengan tegas. yang diperlukan dengan tegas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.